Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pemirsa Tentunya di program acara IHBS News Yang dimana pada episode kali ini ataupun kesempatan kali ini Kita juga telah merangkum ataupun Merangkup ya pemirsa Beberapa berita yang telah kita siapkan beberapa hari yang lalu Tentunya seputar kegiatan ataupun pembangunan yang ada di Ibn Hajar Boring School Baik namun sebelum kita beralih ke berita pertama nih pemirsa IHBS TV Kami ingin menanyakan kabar pemirsa terlebih dahulu Bagaimana kabar anda wahai pemirsa IHBS TV Semoga selalu dalam nikmat kesehatan dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Baik pemirsa mungkin tidak usah berlama-lama lagi Kita langsung saja beralih ke berita pertama yang akan kami tampilkan sesaat lagi Kira-kira ada berita apa saja sih pada kesempatan kali ini ataupun episode kali ini Baik kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah, Ibn Hajar Boring School menggelar gebiar PPDB Atau penerimaan peserta didik baru pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2023 Dengan tujuan memberikan informasi kepada calon murid dan wali murid Tentang berbagai aspek kehidupan sekolah Dan memfasilitasi proses pendaftaran anak-anak mereka ke sekolah Ibn Hajar Acara ini menjadi momen berharga bagi semua pihak yang ingin mengenal lebih dekat sekolah ini Para wali murid tiba di lokasi gebiar PPDB dengan antusias Siap untuk menjelajahi berbagai stand yang telah disiapkan oleh sekolah Stand-stand tersebut mencakup jenjang pendidikan dari KBTK, SD, SMP, hingga SMA putra dan putri Setiap stand berisi informasi yang detail tentang program akademik, ekstra kurikuler, fasilitas, dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah ini Acara ini juga menampilkan berbagai penampilan menarik dari siswa-siswi Ibn Hajar Boring School Adanya pembacaan ayat oleh anak-anak SD mengesankan para pengunjung dengan kepiawaian mereka dalam membaca Al-Quran Mahasiswa SMA putri menunjukkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dalam sesi English Speaking Sementara mahasiswa Mahat Ali memberikan pertunjukan dalam bahasa Arab dengan Arabic Speaking Selain itu, ada juga sesi pembacaan Syarah Qawaidul Islam Para siswa SMP juga turut berpartisipasi dalam acara ini Dengan memperlihatkan keahlian mereka dalam bela diri Selain penampilan siswa, ada pula stand catering yang menyediakan berbagai menu makanan Yang biasa dikonsumsi sehari-hari para santri di Pondok Ibn Hajar Ini memberikan gambaran kepada para wali murid tentang jenis makanan dan pola makan yang diterapkan di sekolah Stand-stand lainnya juga menyediakan buku-buku dakwah yang dapat dibaca oleh para pengunjung Dengan adanya gebiar PPDB ini, Ibn Hajar Boring School berusaha memberikan informasi yang komprehensif Kepada para calon murid dan wali murid Semua pihak dapat mengenal sekolah ini dengan baik Dan membuat keputusan yang tepat dalam proses pendaftaran Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Barok Allah Fikum Nah itu dia tadi pemirsa Yabes TV Berita pertama pada kesempatan kali ini Yaitu gebiar PPDB Masya Allah pemirsa Ini baru diadakan kemarin dan masih sangat hangat sekali pemirsa beritanya Dan bisa kita lihat bersama tadi pemirsa Bahwa acara ini cukup megah ya, cukup meriah Karena kita mengadakan backstand pemirsa Mulai dari unit KBTK, SD, SMP hingga KSMA Mau putra ataupun putri pemirsa Jadi disini kita juga menerangkan kepada para calon wali murid dan calon murid Bahwa di setiap unit kita punya keunggulan masing-masing pemirsa Dan tentunya di Yabes juga membantu para siswa berkembang berdasarkan individu Sangat diperhatikan per individu pemirsa Yabes TV Selain dari per unit kita juga ada dari bagian laundry, catering Dan juga dari bumi pemirsa badan usaha milik Ibn Wajar Kalaupun yang belum tahu bumi itu apa Bisa ditonton di Youtube kita di Yabes TV Disitu ada penjelasan unit-unit yang dinaungi oleh badan usaha milik Ibn Wajar Mungkin kita lanjut nih pemirsa ke berita kedua Yaitu apa nih pemirsa? Kita bisa langsung saja lihat kegiatan ataupun liputan yang akan tayang sesaat lagi Kami harus sudah mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah, sebuah inisiatif dilakukan oleh Ibn Wajar Boring School Yang mengundang para siswa-siswi kelas 6 SD Untuk merasakan pengalaman menjadi santri SMP di Mahat Ibn Wajar Program ini bertujuan memberikan wawasan Yang lebih mendalam tentang kehidupan santri di jenjang SMP Ibn Wajar Kegiatan Ghost to SMP dimulai dengan antusiasme yang tinggi dari para siswa dan siswi kelas 6 Yang tentunya bersemangat menjalani peran baru mereka sebagai santri SMP Mereka ditemani oleh para musyrif ataupun musyrifah yang membimbing mereka dalam seluruh prosesnya Para musyrif yang mendampingi siswa-siswa kelas 6 sangat berperan dalam menjaga kelancaran kegiatan ini Mereka memberikan bimbingan, memastikan kenyamanan para siswa Serta menjawab pertanyaan dan memberikan pemahaman yang dibutuhkan selama program Ghost to SMP ini Program Ghost to SMP ini merupakan contoh nyata dari komitmen Ibn Wajar Boring School Dalam memberikan pendidikan yang holistik Yang tidak hanya fokus pada aspek akademik Tetapi juga pada pengembangan karakter siswa-siswi mereka Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Barakallahu Fikum Nah baik itu dia pemirsa IHBS TV Berita kedua pada kesempatan kali ini Ataupun episode kali ini Yang datang dari unit SD pemirsa Masya Allah SD lebih tepatnya kelas 6 Baik putra ataupun putri Sedang jalan-jalan Ataupun survei menuju SMP IHBS Karena disini kita juga memberikan wawasan tambahan kepada Anak-anak tersebut ya Ataupun anak-anak SD Tentang bagaimana sih kehidupan para santri di kelas SMP Yaitu jinjang selanjutnya mereka Karena mereka sudah kelas 6 Dan harus menentukan jinjang berikutnya Mereka harus tepat dalam memilih masa depan mereka Tentunya kita juga menjelaskan Seperti ini loh tinggal lihat selama Seperti ini loh kurikulum yang kita gunakan Tetapi secara ringkas ataupun secara simpel ya pemirsa Supaya dapat dipahami oleh murid-murid kelas 6 tersebut Mungkin kita langsung lanjut lagi pemirsa Ke berita ketiga yang mungkin menjadi berita terakhir pada kesempatan kali ini Kira-kira berita apa nih pemirsa Mungkin kita bisa lihat setelah beberapa saat berikut ini Ataupun bahkan setelah ini pemirsa Baik kami sudah mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah Ibnu Hajar Boring School Putri Memulai tahap penting dalam pembangunan lapangan di gedung mereka Dengan memasang rangka awal Proses ini merupakan rangka awal sebelum pengecoran fondasi lapangan dimulai Para pekerja yang ahli dan profesional dalam bidangnya Dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini Dengan tujuan menghasilkan lapangan berkualitas tinggi Untuk kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya di sekolah Proses pemasangan rangka awal ini merupakan tahap krusial Dalam pembangunan lapangan Yang akan memberikan fondasi yang kuat Untuk lapangan yang akan datang Tim pekerja bekerja dengan cermat dan hati-hati Memastikan bahwa semua komponen rangka dipasang dengan presisi dan ketepatan Mereka mengutamakan keamanan dan kualitas dalam setiap langkah yang mereka ambil Pemasangan rangka awal ini juga melibatkan pengukuran yang sangat teliti Agar semua aspek lapangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Setelah tahap ini selesai Langkah berikutnya adalah pengecoran fondasi lapangan Yang akan membentuk dasar yang kokoh untuk berbagai kegiatan olahraga Ataupun ekstra kurikuler di Ibn Ajar Putri Pemasangan rangka awal ini diharapkan akan selesai dalam waktu singkat Dan pengecoran fondasi lapangan akan segera dimulai Dengan ini, Ibn Ajar Boring School Putri semakin mendekati visi mereka Untuk memberikan fasilitas yang modern dan memadai bagi para siswi-siswi mereka Sehingga dapat mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Barakallahufikum Nah baik itu dia pemirsa Yabes TV Berita ketiga atau bahkan berita terakhir Yang mungkin akan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini pemirsa Yang datang dari unit putri pemirsa Yaitu pembangunan lapangan Masya Allah Kita bisa lihat progres pemasangan Semacam apa itu pemirsa? Besi ya Besi yang nanti insya Allah kata saya sudah nanya ke pekerja yang berada di lokasi Nanti akan dicor Dan menjadi dicat Bagus pemirsa insya Allah Dan menjadi lapangan yang dapat digunakan Oleh para santriwati ataupun siswi yang berada di gedung putri Baik dari SMP hingga ke jenjang SMA Semoga pembangunan ini bisa cepat selesai Dan para siswi ataupun santriwati dapat menggunakan fasilitas lapangan tersebut Amin Allahumma amin Mungkin itu dia pemirsa ketiga berita yang telah kami bawakan pada episode kali ini Saya rangkum secara singkat Tadi pertama ada Gebir PPDB Lalu kedua ada SD Ghost to SMP Dan terakhir adalah pembangunan lapangan di unit putri Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa Dan jangan lupa untuk tetap tonton IHBS News ya pemirsa di Youtube IHBS TV Dan jangan lupa untuk tetap ikuti di seluruh platform sosial media kita Baik dari Instagram, Facebook dan juga Youtube tadi Yaitu IHBS News Dan tetap update pemirsa Karena kita juga insya Allah akan update terus Mengenai informasi yang berada di Ibnu Hajar Banu Sekul ini Mungkin sekian saya presenter pada kesempatan kali ini Saya izin Mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf Bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan Dan kebenaran hanya milik Allah Azza Wajil semata Kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!